selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ayat ke-6 sampai ke-11 pada hari ini insyaAllah ta'ala dan kita sama-sama mohon kepada Rabb kita azza wa jalla al-alim, al-khabir, al-kohar, al-jabbar yang mana dia pemilik syurga dia lah pemilik neraka dia yang menciptakan segalanya dan dengan rahmatnya lah orang-orang yang berhak masuk syurga dia masukkan ke syurga dan semoga kita juga terlindung dari kemarahannya, murkanya, dan azabnya di api neraka jemaah sekalian rahimahkumullah yang akan kita gaji kali ini pembahasan yang selayaknya diingat untuk kita atau di benak kita di keseharian kita hal-hal yang membuat kita mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla yaitu magmun atau esensi dari hadith riwayat At-Tirmidhi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah s.a.w. bersabda kata Rasulullah s.a.w ada orang menangis karena takut pada Allah orang ini tidak akan membuat neraka itu melahapnya disebabkan tangisan dia karena takut kepada Allah hatta ya'udal labanu fi dorah sampai susu masuk ke kantung perahannya maksudnya tidak akan orang seperti ini di jilat api neraka karena menangis dan menangisnya bukan karena pura-pura tetapi menangis karena takut kepada Allah ta'ala siapapun dia dari kalangan muslim kita atau mereka mereka atau kita selama muslim jika memang benar dia menangis karena Allah maka Allah s.w.t akan mengharamkan neraka atasnya dan juga di hadith lain ada tujuh golongan yang akan Allah ta'ala naungi tiada naungan selain naungan Allah diantaranya seseorang yang menyendiri dan mengeluarkan air mata karena takut kepadanya karena mengingat Allah kemudian kata Nabi s.a.w. dan tidak akan bertemu debu-debu di jalan Allah dengan asap jahannam maksudnya orang yang berjihad yang berpeluh dan bermandikan dengan debu selama niatnya betul untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah maka disebabkan perih, peluh, sakit, capeknya itu dia tidak akan bertemu dengan api atau asap jahannam dalam riwayat nasahi fi min khorei muslimin abadan itu tidak akan bertemu seorang muslim yang berpeluh dengan debu jihad fi sabrillah tidak akan bertemu dengan asap jahannam di tenggorokannya ya gimana kalau misalnya kita menghirup asap dunia ketenggorokan batuk-batuk bagaimana dengan di neraka maka tidak bertemu orang yang berjihad dengan neraka kemudian dalam sebuah hadith riwayat at-sirmidhi dengan senatnya dari Abu Dhar al-Gifari radiyallahu anhu kita belum masuk tafsir belum masuk ayat-ayatnya tapi masih mukaddimah bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda inni ara ma la tarawun dan sungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat wa asma'u ma la tasma'un dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar langit telah merintih dan layaknya atau layaklah langit itu merintih tidaklah di langit yang kita lihat ini tidaklah di langit itu ada empat atau tempat dengan ukuran empat jari empat jari setiap empat jari mesti ada malaikat yang menaruh dahinya dengan bersujud kepada Allah di langit ini hadith tidak masuk kenalar manusia biasa manusia kita ini khabar dari Rasulullah s.a.w. dalam hadith riwayat at-sirmidhi khabar tentang hal yang gaib bagi kita mengimani hal seperti ini hukumnya wajib dan tidak perlu memikirkan bagaimana kok bisa seperti itu melainkan cukup imani saja di setiap petak empat jari itu ada malaikat menaruh atau menundukkan dahinya sedang bersujud kepada Allah berarti berapa banyak malaikat di langit sementara langit itu seperti tak terbatas banyak sekali wallahi demi Allah kata Rasulullah s.a.w. lau ta'alamunama a'alam sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui laduhiktum qalila wala bakaitum kathira kalian pasti sedikit tertawa dan banyak menangis seandainya kalian itu tahu apa yang aku ketahui tapi kalian tidak banyak tahu seandainya kalian tahu apa yang selama ini aku ketahui yang aku saksikan yang aku lihat yang aku dengar kalian gak banyak tertawa kayak sekarang melainkan kalian pasti akan banyak menangis dan kalau kalian tahu apa yang aku tahu kalian tidak akan menikmati wanita-wanita di atas seranjang sudah hilang hasrat kalian untuk menggauli wanita seandainya kalian tahu apa yang aku tahu wala kharajtum ila su'udat dan pasti kalian akan bergegas keluar ke tempat-tempat tinggi seperti gunung atau gedung-gedung tinggi ke atasnya kalian merengek-rengek kepada Allah di atas tempat-tempat tinggi itu dengan berkata merengek-rengek kepada Allah dan berharap atau membayangkan dan berharap sekali seandainya aku ini hanyalah sebatang pohon yang telah ditebang seandainya kalian itu tahu apa yang aku ketahui dari hal-hal yang gaib selama ini yaitu dari apa yang ada di neraka kalau kita tahu apa yang ada di dalam kubur kalau kita bisa mendengar dan menyaksikan maka tentulah kita semua pasti akan taubat nah itu hikmahnya jemaah sekalian kubur tidak bisa disaksikan oleh manusia dan jin didengar isinya pun tidak bisa oleh manusia dan jin kalau misalnya bisa mendengar atau melihat dan bisa mengetahui isi kubur maka sudah banyak atau semua manusia pasti akan bertaubat dan naik-naik ke puncak gunung atau tempat-tempat tinggi dan merengek-rengek kepada Allah meminta ampunan meminta kembali kepada Allah dan berharap ya Allah jangan jadikan saya manusia biar saya jadi pohon saja yang sudah tidak ada harganya yang penting jangan masuk neraka itu seandainya kita mengetahui apa yang Rasulullah SAW tahu tapi ternyata memang tidak kita tahu kita tahu hanya sedikit dan itu pun hanya yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan dengan pengetahuannya sedikit itu juga kita pun masih belum bersyukur dan belum bertawbat Jemaah Allah SWT berfirman di surat Al-Imran ayat 191 dan 192 Allah SWT Allah SWT tentu cintai dan tentu dipuji olehnya di surat Al-Imran 191 dan 192 siapakah mereka orang-orang itu Jemaah sekalian yaitu orang-orang yang disebut Ulil albab orang yang masih pakai otak yang masih pakai akalnya yaitu yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah sambil berdiri qiyam ingat Allah sambil duduk ku'ud ingat Allah pas lagi berbaring ingat Allah di setiap keadaannya mengingat Allah SWT diantara kalangan salaf jemaah sekalian kalau melihat api itu sudah mengingat azab neraka bahkan diantaranya Imam Al-Hassan Al-Basri pernah suatu hari puasa suatu hari puasa sunnah biasa kemudian sebelum atau menjelang iftar sebelum menjelang maghrib itu disediakan oleh anaknya makanan ini ya abhi makanan kemudian melihat makanan tiba-tiba teringat ayat Allah azawajallah dan ada tu'am makanan nanti untuk penghuni neraka itu memiliki duri-duri makanan untuk penghuni neraka itu memiliki duri dan juga azab yang pedih sekali untuk penghuni neraka sebagaimana kita tahu sebelumnya ayat apa makanan penghuni neraka itu tidak mengenyangkan tidak membuat gemuk melainkan justru makin menyakitkan tapi selalu merangu-rangu minta makan dikasih makan berupa buah yang berduri kemudian terpaksa makan saking laparnya tapi ketika dimakan akhirnya berhenti di sini saking banyak durinya dan sakit sekali begitu jemaskan hari 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 keduanya menjelang iftar anaknya kemudian menyuguhkan makanan kembali kemudian teringat kembali tidak jadi makan karena rasa gak enaknya mengingat neraka tiga hari sampai hari esoknya masih belum makan pas iftar dikasih seperti itu berlaku seperti semula sebagaimana dua hari sebelumnya sampai anaknya kemudian mengeluhkan kepada ulamak lain ini bapak saya ini belum buka puasa sejak tiga hari yang lalu tolong bujuk dia ini gimana para salaf sekalian mereka mengingat adab Allah sebagaimana mungkin di dua pekan lalu ada memingatkan bahwasannya api di dunia itu berapa kata Rasulullah merupakan salah satu juz atau bagian dari api neraka masih ada ingat berapa kira-kira berapa persennya atau berapa lipatnya api neraka disini berarti 6 kalau untuk nisbat ke api neraka api dunia itu sebesar apapun panasnya itu masih lebih panas api neraka berapa kali lipat 70 69 kali lipat daripada api dunia apapun itu kebualannya jauh lebih panas api neraka na'udzubillah min zalik karena api dunia itu merupakan satu dari 70 bagian dahsyatnya panasnya api neraka maka disini mengingat Allah orang-orang yang pakai otak ini yang masih berfikir mereka selalu mengingat Allah pas lagi berdiri pas lagi duduk pas lagi berbaring mau tidur atau mengapain dan mereka orang-orang yang sebenarnya pakai otak itu adalah mereka yang selalu bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi sekarang ini kan bidang-bidang ilmiah sains itu banyak lihat banyak saintis barat yang mereka tidak punya agama atau kalaupun punya agama mereka sia-siakan mereka mengamati nujum astronomi mereka mengamati geologi mereka mengamati botani geografi dan seterusnya dan seterusnya dari ilmu sains tapi tidak ada terbetik kata subhanallah masyaallah taba warakallah tidak ada karena mereka kafir lantas betapa anehnya kalau misalnya ada saintis muslim mengeksplore ilmu tentang bebuahan misalnya tetapi tidak terbetik di lisannya kalimat masyaallah buah ini manfaatnya masyaallah tidak teringat kepada Allah padahal yang setiap hari dia gandrungi dan dia pelajari adalah makhluk-makhluk Allah yang di dalamnya pasti ada ayat-ayat keagungan Allah dan kekuasaannya itu karena banyak orang-orang yang mereka memakai otaknya hanya untuk ilmu dunia dan tidak mengingat ilmu akhirat maka ketika orang-orang beriman ini dan semua kita semua melihat langit melihat bumi zikir kepada Allah kita katakan Rabbana sesungguhnya siapa yang engkau masukkan ke neraka maka pasti itu telah engkau dihinakan jadi ikhwan sekalian kehinaan itu finalnya dimasuk nerakanya seseorang kalau misalnya di dunia ini mungkin kaum muslimin agak keterbelakangan itu belum tentu kehinaan mutlak ya mungkin itu kehinaan untuk sifatnya nisbi sementara saja tetapi kalau sudah masuk ke neraka apapun status dia maka dia pasti terhina dan tidak sedikitpun ada orang yang akan menolong untuk orang-orang zalim di neraka nanti melainkan orang zalim dengan orang zalim mereka saling bertabrakan saling melaan saling mendoakan saling meminta kepada Allah ya Allah hancurkan dia hancurkan dia yang telah mengajari saya keburukan itu orang zalim ketika di neraka nanti di akhirat nanti maka jemaah sekalian kita memulai kajian tafsir Al-Quran surat Al-Mulk meneruskan ayat ke-6 sampai ke-11 untuk hari ini insyaAllah ta'ala qalallahu ta'ala walilladhina kafaru birabbihim azabu jahannam wabitsal masir dan lilladhina kafaru untuk orang-orang yang kufur terhadap robbnya untuk orang-orang yang kufur terhadap robbnya mereka berhak berhak mendapatkan azabu jahannam yaitu berhak mendapatkan azab neraka azab neraka jemaah sekalian azab neraka jemaah sekalian yang mengerikan sekali dan khabar-khabar dari hadith atau ayat tentangnya itu bagi orang-orang beriman itu sangat menlebarkan hatinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radiyallahu anhu beliau mendengar Nabi SAW bersabda innal abda layatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnari ab'ada mimma baynal masyriq wal maghrib sesungguhnya ada seorang hamba makhluk Allah manusia mengucapkan suatu kalimat ma yatabayyanu fiha dia tidak bertabayun dengannya maksudnya dia tidak mentaktik dia tidak memikirkan tentang ini kalimat berkonsekuensi apa gak mikir yang penting keluar nyerocos aja biar keluar aja itu kalimat gak mikir sebelumnya atau dalam riwayat lain ini riwayat Bukhari atau dalam riwayat atsir midhi la yaro fihi baksan dia mengira kalimat dia berpendapat atau memandang kalimat itu gak ada masalah kok gak ada masalah gak ada masalah gak ada buruk-buruknya tapi kemudian ya zillu biha finnari ab'ada mimma baynal masyriq gara-gara dia mengucapkan kalimat itu ya zillu biha dengan kalimat itu dia zalla ya zillu kepleset jatuh ke dalam neraka ab'ada mimma baynal masyriq lebih jatuhnya jarak jatuhnya itu sampai ke dasarnya itu lebih jauh diantara timur dan barat berapa juta kilometer wallahu a'lam wallahu a'lam gak tahu kita ya dalam riwayat lain riwayat at-tirmidhi orang yang gak mikir dia bicara apa ngomong apa kemudian akhirnya bersalah dan kesalahannya besar bahkan kufur dengan omongan tersebut yahui biha sab'ina khurifan finnar akhirnya dia terjatuh dan kelempar jatuh ke bawah di neraka selama 70 musim 70 tahun 70 tahun gara-gara satu kalimat kufur mungkin atau satu kalimat yang memang dia tidak mengamati dia tidak memperhatikan bahwasannya kalimat tersebut memiliki konsekuensi yang memberikan sampai 70 tahun baru jatuhnya ke neraka 70 tahun yang itu mungkin lebih usianya daripada usia kita sekarang atau usia kita sampai wafat pun di dunia mungkin belum tentu sampai 70 tahun tapi masuk jatuh ke nerakanya 70 tahun dan jemaah sekalian untuk orang-orang yang kufur terhadap Allah maka buat mereka ada reward dan hadiah khusus yaitu azabu jahannam seperti apa azabu jahannam kalau misalnya mukaddimahnya mengerikan jemaah sekalian hadith riwayat Anas bin Malik radiyallahu anhu ada seorang pria berkata kepada Nabi salallahu alaihi wasalam ya Nabi Allah wahai Nabi Allah ngomong kepada Nabi salallahu alaihi wasalam yuhsharul kafiru ala wajhi yawmal qiyamah apa benar ya Rasulullah orang orang yang kufur kepada Allah itu akan dikumpulkan ala wajhi yawmal qiyamah akan dikumpulkan di atas wajahnya pada hari kiamat maksudnya gimana di atas wajahnya yaitu dia berdiri dirinya bukan kaki di bawah tapi kepala di kaki yaitu mukanya itu di bawah mukanya di bawah jemaah sekalian kaki yaitu ke atas mukanya di bawah jadi hidungnya itu kayak nempel di lantai di dasar itu itu sebagaimana di surat al-mulk juga antum bisa perhatikan di menjelang akhir-akhir surat al-mulk apa benar apakah apa iya orang yang kalau yang yang orang yang jalan tapi dengan muka jalannya jadi wajahnya itu seperti mengepel lantai apakah orang kayak gitu ahda lebih mendapatkan petunjuk Allah atau sebaliknya orang yang berjalan di atas jalan yang lurus mana yang berada orang yang beratas jalan yang lurus yang berada di atas jalan yang lurus itu pasti yang mendapatkan hidayah dan dialah mereka orang-orang seperti ini yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah bukan yang kufur kepada Robnya adapun yang kufur kepada Robnya kelak pasti nanti dikatakan akan seperti itu nasibnya maka dikatakan oleh orang ini bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah ya Nabi Allah apa benar orang yang kufur kepada Allah itu akan dikumpulkan dan diririkan di atas wajahnya wajahnya itu di lantai mukanya itu di lantai maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab alaysalladhi amshahu ala rijlaini fid dunya qadirun ala an yumsiyahu ala wajih umal qiyamah Rasulullah bertanya balik kepada orang itu bukankah yang itu zat yang membuat orang itu bisa membuat orang itu bisa berjalan di atas kedua kakinya di dunia bukankah zat yang membuat dia bisa juga bisa membuat dia dipaksa untuk berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat maksudnya Allah ta'ala itu maha mampu untuk membuat dia kayak gitu mudah bagi Allah bahkan jangankan di akhirat kalau Allah berkendak di dunia ada orang jalannya itu lompat-lompatan tapi mukanya di bawah pun bisa itu keendak Allah azawajalla maka itulah diantara azab kepada orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu tidak percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang keluar dari agama islam dan diantara orang-orang musyrik dengan kesyirkan yang besar orang-orang yang justru kedukun minta bukan sama Allah malah mintanya ke yang gaib-gaib selain Allah mintanya ke mayit bukan minta kepada Allah nah yang seperti ini yang bermasalah seperti yang bermasalah maka perlu diselamatkan perlu didakwahi perlu didakwahi jangan sampai nanti barunya selpas di akhirat barunya selgara-gara dia telah keluar dari agama islam telah keluar dari syariat Allah itu untuk orang-orang yang kufur kepada Allah ada adab jahannam dan ini baru di hasyar baru di kumpulin belum sampai di neraka sudah seperti itu nasibnya kemudian dalam hadith lain riwayat at-tirmidhi rahimahullah dari Abu Hurairah bawa Rasulullah bersabda yuhsharun nasu yawmal qiyamati ala thalathati asnaf atau thalathati asnaf orang-orang itu manusia dikumpulkan di hari kiamat dengan tiga golongan sinfan musyat wa sinfan wa sinfan rukbana atau rukbana wa sinfan ala wujuhihim ada tiga golongan yang akan dikumpulkan di hari kiamat nanti sinfan musyat satu golongan itu musyat mereka adalah orang yang sedang jalan 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 biasa wa sinfan rukbana dan satu golongan orang majmuk manusia mereka bukan berjalan tapi rukbana yaitu apa ngendarain pengendara bukan berjalan lebih enak pengendarakan daripada berjalan kaki wa sinfan dan satu orang eh satu orang satu kelompok ala wujuhihim mereka ya jalan-jalan tapi mukanya di bawah na'udzubillah ya kira ya rasulullah ditanya kemauan ya rasulullah kok bisa kok bisa gimana kok mereka bisa apa jalan di atas wajah-wajah mereka ini hakikat ya bukan majaz ini hakikat yang akan terjadi insyaallah karena kita dikabarkan seperti ini gaib oleh rasulullah sallallahu sallallahu sallam gak usah di oh itu itu majaz itu sebenarnya gak kayak gitu tata cara jalannya gak udah percaya aja udah selesai kata rasulullah sallallahu sallallahu sallam innaladhi amshahum ala akdamihim qadirun ala an yumshahum ala wujuhim sesungguhnya Allah yang telah menjadikan mereka mampu jalan pede di dunia dengan kaki-kaki mereka Allah juga mampu untuk membuat mereka kelak orang-orang yang kufur kepadanya kelak berjalan di atas wajah-wajah mereka sendiri amma innahum yattaquna biwujuhihim kulla hadabin wasyawak atau wasyok dan ternyata pas disana nantikan perjalanan itu di akhirat mereka ketika wajah itu di bawah maka dengan wajah itulah mereka berusaha untuk menghindari setiap tanjakan dan menghindari setiap duri jemaskan kalau misalnya kita jalan ini kan kaki di bawah nginjek tanah kadang ada duri kadang ada paku payung kadang ada kotoran najis dan seterusnya gimana kalau dibalik kepala muka yang di bawah menghindari tanjakan menghindari yang ada yang tajam benda tajam atau dan seterusnya itu nanti bagaimana mereka panik dengan cara jalan mereka dan mereka panik dengan masa depan mereka dan mereka ketakutan dengan apa yang telah mereka perbuat di bumi ini itu akibat apa akibat kekufuran yang telah Allah Ta'ala janjikan walilladhinaka farubi rabbihim azabu jahannam azab api neraka jemaah sekalian untuk orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dikatakan oleh Allah azawajalla wabiqsal masir wabiqsal masir biqsa seburuk-buruk masir masir berarti disini tempat kembali siapa yang mau dikembalikan ke neraka bahkan orang-orang yang kufur kepada Allah pun yang beragama selanjutnya Islam pun kalau misalnya didoakan supaya ke neraka mereka pun gak mau maunya ke surga semua orang mau ke surga cuara yang gak normal ada orang-orang pemujia satanisme yang memang mengajak yuk ke neraka aja ada zahir ada yang seperti itu tetapi itu orang-orang yang gila dan bodoh nah sekarang wabiqsal masir tempat kembali untuk siapa untuk mereka yang kufur kepada Allah tempat kembalinya ke neraka lalu bagaimana tempat kembali neraka itu bagaimana azabnya luar biasa pedihnya tidak bisa dikiaskan patent dengan azab yang ada di dunia ini maka maka bersyukurlah kalau seseorang mungkin diuji di dunia tapi kemudian dengan ujian itu dia bersabar dan meminta pahala dari Allah itu bagus ya dibandingkan dengan orang yang ketika di dunia mungkin rumah mewah harta banyak kaya punya mobil sekian punya motor sekian punya perusahaan sekian punya saham sekian tapi janji Allah berlaku untuknya neraka na'udzubillah sia-sia itu sia-sia orang-orang kemudian ketika dia mau meninggal dia terlihat seperti orang yang husnul khatimah atau orang yang mati itu enak kemudian ketika mati diarahkan dibawain dalam kuburan diperbesar seterusnya lihat apakah itu semua bermanfaat ditaruh di dalamnya berangkas duit ditaruh di dalam kuburannya mobilnya ditaruh di dalam kuburannya hartanya wallahi itu tidak akan bermanfaat semua sekali kata Allah azawajal inna ladhina kafaru lantugni anhum amwaluhum wa awladuhum minallah sesungguhnya orang-orang yang kufur tidak akan bermanfaat buat dia anak-anak mereka atau harta mereka dari Allah subhanahu tidak akan bermanfaat dan mereka orang-orang yang kufur kepada Allah mereka adalah wakudun ner wakud itu artinya adalah bahan bakar kalau disebut bahan bakar bahan bakar berarti dengan mereka dibakarnya neraka kalau misalnya kita ketunggu perapian atau misalnya kompor atau semacamnya kita naruh kayu kita naruh apa disitu aspirin atau apa nah kemudian itulah bahan bakar itu jadi modal kebakaran itu orang-orang yang kufur kepada Allah modal pembakaran untuk neraka nanti yaitu orang-orang yang kufur kepada Allah tidak bisa lepas dari mereka lalu bagaimana pembakaran terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah kita lihat dan kita baca kita dengar kita simak dan kita resapi hadith-hadith berikut direwekan oleh Ibn Abbas radiyallahu anhum dalam dalam musnah Imam Ahmad dan juga sahih Imam Muslim bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda inna ahwana ahlin nari azaban Abu Talib sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib dan Abu Talib ini walaupun dulu pelindung siapa pelindungnya Rasul kita s.a.w. Abu Talib dulu yang melindungi yang menyokong da'wah yang membantu dia dan membentengi dari serangan orang-orang kufur baiknya sejagat baiknya banget-banget mungkin lebih baik daripada kita kadang-kadang malah di daerah atau orang-orang kita jangankan nyokong da'wah yang ada malah biasanya sebagian dari teman-teman atau saudara kita bukannya nyokong da'wah malah musuhin da'wah sunnah yang benar ada yang nutupin masjid ada yang nyuruh bubarin masjid bubarin pengajian pengajian berjalan batang dibubarin ini sebaliknya ini kelakuan Abu Talib beda banget sama orang-orang ini tapi Abu Talib meskipun begitu sayangnya tidak masuk Islam itu sayangnya gara-gara apa jemaah sekalian nanti sebelumnya kita sebut aja apa sih apa sih hukuman buat beliau bukuman buat dia dan Abu Talib itu di neraka itu munta'il munta'il itu yaitu mengenakan sendal na'laini sepasang sendal minar terbuat dari api yang gara-gara memakai sendal terbuat dari api tersebut kemudian mendidihlah otaknya terbuslah otaknya gara-gara pakai sendal itu sampai terbus kayak gelagak rebusan itu yang otaknya gara-gara pakai sendal api di neraka dan itu ahwan azab li ahlin nar paling ringan paling ringan paling kecilnya azab sampai otak kerebus itu paling ringan itu hadith riwat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidhi dari Ibn Abbas radiyallahu anhumah lalu Abu Talib kenapa kok gak masuk Islam gara-gara sangat fanatik dengan tradisi tanpa mengikuti kebenaran pernah tahu bahwasannya itulah Muhammad yang benar seandainya saudara atau sahabat-sahabatnya yang tradisionalis ikut dengan agama nenek moyang itu tidak ada maka kemungkinan besar Abu Talib ini langsung masuk ke Islam ketika menjelang akhir hayatnya ketika berbaring di pembaringan menuju wafatnya Abu Talib itu ada Nabi Muhammad dan ada orang-orang kufar Quraish yang Nabi Muhammad itu berusaha untuk memberikan hidayah kepada lamanya Abu Talib yang orang-orang kufar Quraish tradisionalis ini mengikuti agama nenek moyang juga menggembosi kamu mau aja ikut agama Muhammad kamu gak malu kalau keluar dari agamanya Abdul Muttalib gitu kan jadi mau pilih mana pilih Nabi Muhammad yang mana ada dalilnya ada hujahnya ada Qurannya dan dia seorang Nabi dan Abu Talib pun tahu itu Nabi dan Abu Talib tahu itu benar atau ikut kegengsian atau gak enakan sama orang-orang yang lampau akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan seperti itu karena apa karena gak enakan kalau misalnya saya gak ikutan dengan agama mereka aduh gak enak nih udah lama nah lihat gara-gara itu akhirnya apa nyesel selama-lamanya tapi karena mungkin jasanya jasa Abu Talib terhadap Nabi kita Muhammad SAW Allah ringankan tapi ringannya segitu ringannya segitu yang mana azab dunia separah apapun jaman sekian gak ada apa-apanya gak ada apa-apanya Allahi gak ada apa-apanya mau orang dicincang mau orang direbus sekarang gak ada apa-apanya dengan ringan-ringannya azab di akhirat atau neraka maka mau apa kita cari di dunia ini kalau misalnya kita gak melihat kepada akhirat kita apa yang kita cari kalau carinya uang terus jadi-jadi uang itu fitnah ntar ujung-ujung neraka kalau nyarinya apa nyarinya pasangan terus ya pasangan belum tentu juga bisa menyelamatkan tapi carilah Ridha Allah ketika kita hidup di dunia ini sebagai abirisabil itu sebagai orang yang sekadar lewat dan menjadikan ini tempat ladang untuk beramal ambil modal ambil bekal ambil modal nanti baru kemudian modal tersebut diinvestasikan dan Allah telah yang akan mengembangkannya insyaAllah jemaah sekalian dalam hadith riwayat lain dan ini masih sama berkaitan dengan orang-orang yang paling ringan azabnya di akhirat hadith riwayat Imam Ahmad juga dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah bersabda penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah rojulun fi rijlaihi na'lan adalah seorang pria yang di takinya itu ada sepasang sendal yagli minhuma dimahuhu gara-gara pakai sendal itu kemudian otaknya kerbus dan ada di antara penghuni neraka itu berada di api neraka sampai hanya sampai ke ka'bain kalau tadi kan tadi yang paling ringan itu cuma jadi sendal sendal itu berarti apa? kalau sendal itu kan berarti bawahnya doang bawahnya kaki doang bawahnya kaki doang itu udah sampai nusuk ke sini rebus udah kerebus nah sekarang ada juga ada juga ada juga di antara mereka yang apinya itu agak naik dikit lebih buruk naik dikit apinya sampai ke ka'b ka'b itu adalah mata kaki sampai ke mata kaki dan azab terus-menerus sampai segitu kalau yang sampai bawah doang itu sudah bisa mampu untuk merebus otak nah bagaimana dengan yang agak keangkat itu apinya itu kemudian dan di antara mereka ada yang tepat di neraka apinya itu sampai rukbataihi sampai pahaknya dia ma'a ijro'il azab terus azabnya itu terus konsisten tunggu habis-habis wa minhum manigh tumira fin nari ila arnabatihi ma'a ijro'il azab dan di antara mereka ada yang kemudian hampir kelelep tapi cuman sampai arnabah arnabah itu daerah perut pusar itu apinya itu sampai situ ini api nih jadi kayak misalnya lautan bukan lautan sesungaian api yang jauh api semua ini segini nih nah gimana bagian sini kalau cuman sampai nyentuh aja bagian dasar kaki aja udah kerbus otak aplikasi wallah wa'alam jadi gimana kemudian dan di antara mereka di antara mereka ada yang apinya itu sampai ke dadanya gimana tinggal muka tinggal kepala aja doang disini api lautan api kemudian terakhir di antara mereka ada yang udah kelelep udah gak keliatan isinya dia api neraka bergejolak isinya orang itu udah gak keliatan dia minta tolong gak ada yang denger gak ada yang bantu semakin teriak semakin sakit itu azab di api neraka jemaah sekalian kemudian juga wabi salmasir seburuk-buruk tempat kembali ini neraka sekarang kita dengar kenyataan dan cerita sedikit kecil dari Abu Hurairah dia bercerita pernah suatu ketika kami sedang bersama Rasulullah s.a.w tiba-tiba mendengar ada wajbah suara jatuh keras suara jatuh seperti suatu yang jatuh dan keras kemudian kemudian Nabi s.a.w bertanya kepada Abu Hurairah atau yang lainnya kalian tahu gak tadi itu apa suara apa tadi tahu gak maka kami katakan itu Abu Hurairah dan kawan-kawan dari sahabat-sahabatnya Allah dan Rasulullah Allah dan Rasulullah lebih mengetahui tentang apa itu tadi suara itu maka kemudian kata Nabi s.a.w itu tadi adalah suara hajar hajar di sini berarti batu dan cuman satu satu batu yang terlempar ke neraka jadi dari atas turun 70 tahun 70 musim baru ketemu keraknya dan itu batunya jatuh kemudian dalam riwayat lain ini hadis riwayat muslim ini baru itu batu sampai ke dasar neraka dan kalian baru saja mendengarkan jatuhnya maka jemaah sekalian kita memohon kepada Allah s.w.t tentu perlindungan dari api neraka jemaah sekalian maka jangan sekali-kali kita berlaku kufur akbar dan oleh karena itu jemaah sekalian jangan heran kalau misalnya anda mendapatkan beberapa da'i itu selalu memperingatkan kita dari yang namanya kesyirikan jangan syirik jangan syirik jangan syirik syirik disini maksudnya menyekutukan Allah baik syirik kecil lebih-lebih syirik besar justru yang seperti ini malah lebih sayang kepada kaum muslimin bukan bermaksud untuk memecah belah justru keberadaan kesyirikan itu dan dilakukan seringnya oleh kaum muslimin kaum muslimin ini itu yang membuat banyak dari kaum muslimin hancur terpecah belah terbelakang gimana tidak masih banyak yang percaya metakoyul kita kadang-kadang bilang ini kapan selesai perselisihan orang barat sudah sampai ke bulan kita masih aja ngomongin perselisihan katanya memaju kan tapi katanya memaju tapi ternyata kita masih banyak yang percaya dengan takoyul masih banyak yang percaya dengan dukun-dukun masih ada yang pakai susuk masih ada yang pakai jimat masih ada yang takoyul yaitu mengatakan nasib buruk tapi dengan sebab yang tidak ada dalilnya dan tidak ada logikanya dan tidak ada ilmiahnya contoh misalnya kalau misalnya ada burung lewat oh itu burung lewat ke sana berarti ada kesialan tertentu atau kalau misalnya perawan jangan duduk di depan pintu nanti gak ada pejodoh atau jangan nunjuk-nunjuk ke kuburan terpamalisia nah kan ini gak nyambungnya ini yang seperti ini keterbelakangan kita yang harus dihilangkan yang harus dihilangkan kenapa karena ini semua tidak ada dalilnya tidak ada logikanya tidak ada ilmiahnya yang ini yang dinamakan dalam islam sebagai syirik bukan ya malah kita mencak-mencak dikit-dikit syirik dikit-dikit bid'ah dikit-dikit bukan gitu lihat pembahasan ilmiahnya kita ini berusaha untuk selamat jangan sampai gara-gara kita ini gak mau disalahin ritualnya gak mau disalahin akidahnya padahal Al-Quran dan hadith bertentangan dengan apa yang kita omongi karena kita gengsi kita gak mau ikutan gak kamu mah dikit-dikit nyalain orang gak bukan gitu caranya untuk masuk surga tetapi caranya adalah belajar tenang pahami amalkan yang benar tahu itu benar ikuti jangan kayak Abu Talib kalau Abu Talib tahu Muhammad benar tapi gak enak lah sama tradisinya akhirnya ikut tradisinya mati di dalam agama tradisi apa hasilnya hasil dapat dua sendal sepasang sendal dari api neraka akhirnya terebus lah otaknya itu akibatnya dan itu paling rendahnya azab neraka sekarang siapa diantara kita yang mau masuk neraka gak ada pun kalaupun masuk neraka belum tentu dapat azab serendah gitu bisa jadi lebih buruk maka oleh karena itu jemaah sekalian kalau mau masuk surga maka ingat kata sabda kata nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang menempuh atau meniti jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga itu caranya sekarang kan banyak jemaah terutama bapak-bapak ini kita tegur dan kita nasihati kita semua ibu-ibu pada semangat cari ilmu ada yang belajar bahasa arab ada yang belajar tahfid tahsin belajar akidah belajar tafsir bapak-bapaknya gak pada belajar kapan belajarnya walau alam kapan-kapan alasannya apa saya udah capek nyari nafkah walaupun capek nyari nafkah tetap wajib belajar justru ini pemimpin harus lebih sering belajar dibandingkan mak-mak dibandingkan ibu-ibu bokap-bokap ini harus lebih sering belajar dibandingkan ibu-ibu karena ibu-ibu walaupun sering belajar tapi mereka lebih sering errornya dibandingkan bapak-bapak ya atau tidak coba bapak-bapak ini yang nulis catatan jarang nulis tapi kalau ditanya tahu insyaallah ibu-ibu kadang-kadang nulis catat sampai catatannya panjang jadi buku ditanya isinya apa sebentar lupa tadi isinya apa emak-emak kayak gitu karena kebanyakan mikirin harga jadi susah maka jemaah sekalian kalau memang mau dipermudah oleh dikuburnya kita di akhirat kita maka cara pertama dulu yaitu tentu cari ilmu dengan ilmu tersebut kita berjalan di atas syaratul mustaqim dengan ilmu tersebut kita tahu ini amal ini salah amal ini benar dengan ilmu tersebut kita tahu terutama ilmu akidah ilmu tauhid yang ada di hati kita itu sudah benar atau belum apa jangan-jangan kita ini selama ini akidah kita itu kurang bagus kurang benar atau tidak sesuai dengan dalil ini kalau akidah ini masalahnya vital jemaah sekalian ini masalah usul din pokok dalam agama kalau pokoknya kemudian hilang ya cabang-cabangnya gak ada artinya ya cabang-cabangnya gak ada artinya kalau misalnya ashadu alaih ilaih Allah kita apal wa ashadu wa ashadu anna muhammad dan rasulullah kita apal tapi kan kandungannya itu gak sesimpel itu dan konsekuensinya itu jalan yang benar-benar berliku-liku dan banyak tantangan iya coba ashadu alaih konsekuensinya harus bertauhid jangan syirik jauhi ta'ud itu konsekuensinya jangan berbuat syirik ini yang banyak kaum muslimin terfitnah dan terjatuh disini jemaah sekalian anda ceritakan sedikit waktu berapa hari lalu dengan rekan anda ini jalan menuju pulang ke rumah setelah kajian kita naik motor berdua kemudian ada semacam anda gak tahu namanya apa istilahnya apa di kita itu ya itu pertunjukan show-show para dukun itu tapi pakai peci ya namanya dukun kalau misalnya pakai baju atribut dukun udah ketahuan dukunnya tapi ini pakai peci pakai ini kemudian ada speakernya dan pokoknya ritual-ritual yang seperti itu ada dupanya dan seterusnya akhirnya kita singgah dulu pengen jajal gimana nih ini orang nih kita membacain dari pojokan bacain dari kursi bacain ini kan mau kita bacain supaya gagal itu orang-orang itu nah pokoknya sihir-sihir semacam itu lah tapi sebenarnya udah lumayan berhasil insyaallah dengan izin Allah ketika itu ada ritual di dalam sebuah box itu ada entah katanya ada makhluk atau penampakan ada apa tapi gak semua orang boleh ngeliat yang ngeliat cuma tiga orang maka dipilih siapa yang mau lihat tiga orang dari para penonton kan rame itu udah kayak gitu tuh rame itu gila yang kita ceramah gak rame itu tapi gila mereka tuh rame setonnya banyak padahal nah abis itu udah tiga orang maju tiga orang penonton maju mau aja mereka disuruh tuh maju tuh bahrolnya seperti itu tuh mau nunduk aja nurut aja tuh tapi kita bacain dari jauh bismillah ya Allah gagalkan mereka ya Allah gagalkan mereka nah kemudian akhirnya itu kan sihir mereka apa mereka akan mengadakan penampakan di dalam box itu yang hanya orang tertentu yang bisa melihat yang mereka izinkan akhirnya coba sekarang yuk bismillah apa gimana gitu pakai omongan dia kita akan buka ini coba lihatlah apa yang anda saksikan wahai ketiga orang ini dibuka dilihat sama orang itu udah cukup melihatnya habis itu selesai ya bapak melihat sesuatu katanya enggak enggak ada apa-apaan nah gagal iya bapak ngelihat enggak enggak ngelihat apa-apaan bapak ngelihat enggak enggak ada apa-apaan yaudah kalau gitu sekali lagi silahkan dilihat dilihat lagi cukup ya apa yang bapak lihat geleng-geleng semua alhamdulillah enggak enggak ada apa-apaan alhamdulillah berhasil itu baru satu baru satu kemudian ada lagi mereka bertajribah atau melakukan ritual lagi yang ritual ini akan apa ya anak enggak tahu apa namanya pokoknya ngangkat-ngangkat ini secara gaib gitu ngangkat apa gede tira-gede gitu tapi ini disini masalahnya cuma sekalian anak udah yakin insyaallah gagal insyaallah gagal tapi kemudian kan di arena itu ada tali pembatas ya mereka taruh itu tali pembatas kemudian dukun-dukun ini dukun pakai peci dan seterusnya ini mereka kemudian bilang para penonton sekalian kalau misalnya mau bisa melihat maka injaklah tali-tali apa namanya pembatas eh pada ikutan nginjak 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 padahal nginjak penonton itu ini menunjukkan apa mereka masih nurut dengan perkataan dukun yang itu memberikan power kepada para syaitan akhirnya oh ini para syaitan langsung mungkin wah pada percaya sama kita nih ya syukurlah gitu kan syaitannya langsung merasa laku jadi punya power akhirnya kita yang baca-baca dari tadi eh udah ya orang-orang pada suka yaudah susah udahlah nah begitu jembang sekalian di masyarakat kita ini kalau kita tanya satu-satu eh boleh gak hukumnya kedukun boleh gak pasti jawabnya gak boleh coba antum kedukun boleh gak gak maksudnya kedukun disini minta wejangan minta wejangan kedukun minta 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 menyan minta kesaktian minta barang yang hilang boleh atau tidak benar gak boleh tapi kenyataannya antum kesana gak gak kadang-kadang kalau kita tanya sama orang antum percaya gak sama dukun percaya sama dukun gak boleh eh taunya dia ngedukun juga ada yang kayak gitu kita dakwain keluarga kita ceramahin jangan pergi kedukun jangan kalau barang hilang ke polisi jangan kedukun barang hilang kok kedukun ya maksudnya ke polisi atau ke sapa antum kemana ini barang hilang kedukun tapi memang pernah ada kejadian ini gara-gara apa gara-gara percaya dulu baru setan akan memberikan imbalan contohnya ini ada di antara keluarga kita ya kita disini maksudnya keluarga saya bukan keluarga antum juga di antara keluarga kita tuh ada seorang biasa rutin ke seorang dukun suatu ketika barang hilang apa dompet apa-apa gitu sebagaimana kebiasaannya kalau ada apa-apa tuh kesana ke dukun itu dukunnya perempuan dukunnya perempuan nah nanya ini kan biasa kalau dukun pasti minta bayaran gak mungkin gak ada bayaran dibayaran seterusnya terus dibilang dompet lu tuh ada di pom bensin ini di bagian got keringnya tuh diturutin masalah ini diturutin gara-gara diturutin jadinya dijadikan gitu loh ada diturutin ke pom bensin yang disebut dan ngeliat mana ya comberan yang kering ternyata pas dia comberan kering ada dompetnya beneran loh kok gini akhirnya apa makin terfitnah gak makin terfitnah makin apa namanya makin percaya wah bener juga tuh dukun tuh hebat hebatnya dukun itu bukan karena hebatnya dia atau hebatnya setan karena kitanya udah percaya duluan makanya setannya merasa bisa gitu jadi tergantung dari orangnya juga kalau orang yang gak percaya setan juga eh ngapain orang yang gak percaya mau gue contoh misalnya kalau bapak-bapak atau ibu-ibu pemberani ah gak ada itu setan apaan sih maksudnya gak ada gak ada pocong kutil ah gak ada itu itu cuma apaan sih coba lewat di kuburan berani ah gak ada ente-ente itu semua setan semua gak usah gak usah nampakin dah sia-sia gituin coba gituin mereka mikir wah orang kayak gini mau kita nampakin sia-sia gak percaya dibandingkan coba dengan misalnya ibu-ibu dikit-dikit ketakutan eh ada yang gerak ketakutan ada suara ketakutan gak ada apa-apa juga ketakutan pokoknya ketakutan terus isinya ya kayak gini jadi semua setan berebutan nih supaya bisa godain dia maka ini liat nih modal kesyirikan itu adalah rasa takut kepada selain Allah ya jadi mulai itu mulai berlaku kesyirikan tuh mudah percaya sama dukun ya Allah dukun apa sih dukun yang dimaksud tadi yang di dia kata anak keluarga anak itu atau bukan keluarga anak dukunnya tapi dateng salah satu di antara keluarga kita dateng ke dukun itu memang pendapatannya biasa tapi entah sorot matanya itu ketahuan ini orang ini gak beres dulu ada jualan di pasar cuma sekalian ada jualan makanan di pasar kemudian ada perempuan agak pendek dan lebar perempuan ini dateng mau beli jualan anak anak dulu jualan pepes mau beli jualan di pasar terus abis itu dia beli berapa gitu pepesnya dia buka abis olahraga yang dukun waktu itu anak gak tau kok ini dukun gak tau kok ini siapa namanya gak tau cuman anak lihat ini matanya pakai celak hitam pakai baju sporty terus disini ada dompet wartawan tas ini tas depan isinya apa duit doang anak sampai kaget duitnya kayak gini banyak banget dapet dari mana duit ini suami siapa banyak duitnya beronggok di dalam itu dan banyak bayar abis itu dia baru tau setelah dicertain bahwa itu dukun pantesan auranya gak enak kadang dukun itu kita deket sama dia itu gak enak orang yang pakai cincin dari dukun cincin banyak itu kok kita ketemu kok kita sering udah belajar kita ketemu mereka kita gak enak lihat mereka mereka lebih-lebih gak suka lihat kita kadang-kadang kayak gitu kenapa? karena seton itu kalau udah masuk ke jiwa seseorang itu kelihatan gak enak makanya jemaah sekalian jangan sekali-kali minta pertolongan sama dukun atau sama syaitan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menghinakan orang-orang yang seperti itu dan ujung-ujungnya orang yang ke dukun kemudian mengamini perkataan dukun apakah yang nurut perkataan dukun apakah Rasulullah s.a.w. barang siapa yang mendatangin arof ramal atau dukun kemudian nanya nanya-nya bukan nanya apa kabar bukan nanya-nya ia minta petua minta wangsit minta dimana barang saya kemudian kemudian membenarkan apa yang dukun itu omongi maka telah kufur terhadap apa yang turun dengan mu'anah Muhammad s.a.w. kufur dari islam maksudnya apa keluar dari islam gitu bahaya kan dan kalau keluar kufur apa balasannya untuk orang-orang yang kufur disediakan nanti azab jahannam seburuk-buruk tempat begitu jemaah sekalian itu baru tafsirin satu ayat kita lanjut kata Allah azawajalla kalau misalnya mereka orang-orang yang kufur itu dilempar fiha fiha berarti ke dalamnya dijeblosin dilemparin ke dalamnya sami'u laha syahiqa maka mereka akan mendengarkan syahiqa apa itu syahiq geraman mungkin bahasa Indonesia ya syahiq itu kalau dikatakan para ulama tafsir asawtu al-lazi yakhruju minal jawfi bisidda kasawti al-himar syahiq itu adalah suara yang keluar dari perut dengan keras ya begitu gimana geraman kalau kan ada geraman versi tenggorokan dan ada suara perut tapi suara perut bukan suara keroncongan itu bukan kok itu lapar nah ini bukan ini geraman yang dalam gitu maksudnya apa ketika orang penghuni neraka itu dilemparin ke neraka ketika itu juga dia melihat dan mendengar suara neraka dari bawah itu gitu ya maka dikatakan dalam surat al-furqan ayat 11 dan 12 mereka orang-orang yang kufur itu mereka mendustakan adanya hari kiamat kami menyediakan menyiapkan untuk orang-orang yang mendustakan adanya hari kiamat neraka yang bergejolak jika neraka itu melihat orang-orang kufur dari jauh maksudnya ini ada neraka yang seluas itu melihat itu ada orang kafir orang yang kufur kepada Allah dari jauh melihat maka orang-orang yang kufur itu akan mendengar neraka itu sedang menggeram dengan geramannya dari jauh itu rasa geramannya apalagi kalau sudah kelempar kalau sudah kelempar ke masuk ke neraka maka dia akan mendengar geraman raka kayak gimana dan raka tersebut kemudian apa tafur tafur apa indonesianya ada yang punya terjemahan disini menggelagak itu bukan terjemahannya tafur menggelagak terjemahannya indonesianya apa yang lebih baik iya membara disini kalau di terjemahkan disini sedang neraka itu membara tapi kalau tafsiran sufyan at-thawri jemaah sekalian maksudnya tafur itu tafur disini makannya adalah tafur neraka itu apa ya ber menggelagak namanya mendidih 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 kama yaghlil habbal kalil kama yaghlil habbal kalil sebagaimana mendidihnya ada biji kacang kecil atau bagaimana nasib orang yang kufur kepada Allah itu seperti ada biji kacang kecil atau misalnya antum taruh di penggorengan dan disitu ada minyak kelapa yang banyak penggorengnya luas minyak kelapa doang isinya ya kan minyak kelapa dipanasin udah panas selama 70 tahun dipanasin selama 70 tahun dipanasin minyaknya taruh kacang atau apalah biji antum akan melihat di sisi biji itu apa namanya membuhi-buhi seperti itu seperti itu kita enak melihatnya kalau merasakan yang kayak gitu gimana na'udzubillah iya na'udzubillah begitu jemaah sekalian hampir saja neraka itu meledak karena marah neraka itu meledak hampir meledak meledakkan dirinya karena marah ghaiz itu artinya marah ngemuk setiap kali ada kumpulan fauj itu sekumpulan orang-orang kufar orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya para penjaga di neraka itu bertanya kepada mereka apa belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepada kalian selama di dunia apa gak pernah ada yang nasihatin kamu apa gak pernah yang gak pernah ada yang ingetin kamu tentang islam apa jawaban mereka apakah jawaban orang-orang kufar orang-orang kufur ini kemudian oh gak pernah saya gak tahu itu islam atau apa oh enggak mereka menjawab mereka menjawab iya datang ada iya ternyata udah datang peringatan ada yang memperingatkan kita tapi kami dustakan peringatan itu dan kami bilang kami malah membalikkan orang yang mengingatkan kami dulu waktu dunia kami balikin enggak Allah enggak bohong kamu enggak kalian suci kalian yang sesat munafik banyak orang diingetin dinasihatin dibales apa si ustad 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 kan ustad manusia biasa gak usah nyala-nyala orang jangan mentang-mentang belajar belagu semua disalahin secara ustad munafik nah ternyata gitu banyak orang ahli mahasiat atau mereka yang berdukun atau mereka yang suka dengan jin atau mereka yang pakai jin pakai khodam dan selesnya paling benci dengan ustad ustad yang mengingatkan kepada da'wah mengingatkan kepada kesyirikan apa sih ini ustad kayak gini deket deket syirik deket 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 syirik munafik tuh ustad kayak gitu pemecah belah itu ustad kayak gitu enggak ya ikhwan jujur tidak seperti itu jangan kira ketika kita melihat waktu ini bapak-bapak jemaskan ibu-ibu dulu ketika ibu-ibu dan bapak-bapak masih sekolah pasti ada guru yang killer ya biasanya guru yang benar-benar dikit-dikit tuh dimarahin muridnya tapi ya bukan sadis bukan tapi pengen guru ini sebenarnya pengen benar muridnya tapi cerewet salah kamu jangan kayak gitu jangan pakai kayak gini masukin apa namanya bajunya dikit-dikit salah ya namanya murid pikiran tuh belum luas cakrawala pikiran belum luas ya empat niatnya mah gak mau gurunya kayak gitu banget mah gurunya belagu kayak paling benar sendiri pun pun juga gitu ketika antum bertemu ustad dikit-dikit memperingatkan orang dari kesirikan atau dari kebidahan itu bukan karena pengen supaya antum udah kenraka aja kalian bukan gitu justru sebaliknya karena sayang karena gak mau antum gak mau kita ini rame-rame kenraka gara-gara dua penyakit ini kesirikan dan kebidahan karena dua penyakit inilah asas penyimpangan asas kehancuran asas tafarruk atau perpecahan antara umat kenapa kita lihat kita masuk Islam kita alhamdulillah udah dari kesil Islam tapi syahadat tiap solat itu kita baca kita hafal dari kecil ashadu Allah ilahilallah ashadu Allah ya kan ashadu Allah ilahilallah tiada yang berhak disembah melainkan Allah nah ini kan berarti kalau memang kita mengikrarkan gitu berarti kita punya perjanjian dengan Allah agar kita selalu bertauhid beribadah hanya kepada Allah no syirik gak ada kesirikan kalau misalnya berlaku syirik berarti kita telah melanggar konsekuensi terpenting daripada la ilahilallah loh ini asas dalam agama makanya kalau diingatkan jangan langsung mencak-mencak wah ustaz ini nih wah parah ustaz ini nih mah dekit-dikit berang syirik jangan-jangan ntar besok pas di akhirat kita dijulokin kerenaka sama dia enggak bukan gitu justru ini berusaha diselamatkan jemaah sekalian berusaha diselamatkan sebagaimana guru-guru kita yang dulu pemarah tapi nanti ketika kita sudah terbuka cakrawal aja ternyata bener ya dalilnya bilang oh bener tuh ustaz bener dia bener dia ngomong ini gak boleh ini bener ada dalilnya baru engeh ketika kita mulai terbuka selama ini mungkin kita suka nyalain ustaz itu tuh ekstrim itu ustaz jengkutnya doang yang panjang tapi ahlaknya bener tuh dikit-dikit kita dibuat syirik ngusyrik enggak enggak mau sama dia tapi pas liat dalil bener juga ya kata ustaz itu nah itu baru makanya coba jemaah sekalian sebelum misalnya kita liat ada ustaz yang menurut kita itu kayaknya keras banget nih ustaz ini liat dalilnya liat apa yang dia omongi kemudian cocokkan dengan dalil ternyata bener ya mungkin ustaz tersebut ada kesalahan mungkin mungkin lidah ini terlalu tajam mungkin mungkin kurang cocok dengan suasana hati kita mungkin mungkin kurang cocok dengan selera masyarakat mungkin tapi selama dia cocok dengan dalil maka ikuti karena kalau kita cuma cocokin dengan selera kita lama-lama neraka masuk kita kalau kita cocokin dengan selera masyarakat kalau misalnya kalian nurutin dengan mayoritas penghuni bumi mereka akan menyesatkan kamu jadi kita itu dakwah ataupun belajar misalnya anda sebagai da'i dakwah ataupun bapak-bapak ibu-ibu sebagai pelajar itu kan yang dicari selamat dunia akhirat bukan yang dicari mana yang cocok mana yang kagak kalau yang dicari mana yang cocok mana yang kagak ini namanya apa bukan agama agama bukan main cocok-cocok kenal perasaan bukan tetapi mencocokkan dalilnya iya atau tidak benar atau tidak karena dengan dalilah dengan dalilah kita nanti akan ditanya oleh Allah SWT kamu melakukan ritual ini emang ada dasarnya gak ada sih nah terus ngapa yang lakuin kalau gak ada nah itu masalah masalah maka jemaah sekalian pikirkan dengan baik-baik kita jangan sampai mau diseret perlahan-lahan menuju ke neraka hanya karena ini cocok sama perasaan saya ini ini cocok sama masyarakat yang ini gak cocok karena beda dengan masyarakat bentar sebentar bukan itu jadi dimaskan nasihat kepada diri dan juga pada semuanya lihatlah apa tadi dalil lihatlah Al-Quran dan As-Sunnah yang sunnah yang sahih bukan yang lemah atau yang palsu karena kadang-kadang ada hadith yang lemah atau hadith yang palsu disebarin nah ini kan tanggung jawab siapa nih orang yang menyebarkan kata Nabi SAW barang siapa yang berdusta atas namaku berdusta atas namaku maka hendaklah dia duduk nanti tempat duduknya terbuat dari api gara-gara apa berdusta atas nama Nabi diantara bentuk kedustaan atas nama Nabi menyebarkan hadith palsu terutama tanpa diberitahu hadith ini palsu itu sebagian khutib jumat sejujurnya gak mikirin yang penting asik lah gak apa-apa saya sebarin hadith mau dia palsu kok gak yang penting ini buat kebaikan bentar ini namanya bohong dan bohongnya bukan atas nama Bapak ini Bapak itu bukan atas nama Ibu ini bukan tapi bohongnya atas nama kekasih Allah Rasulullah Muhammad s.a.w. ini nanti takutnya terancam tempat duduk terbuat dari api ini bahaya ini dosa besar maka perhatikan disini jemaah sekalian juga termasuk berdusta atas nama Nabi kita mengatakan sesuatu dari ilmu agama yang tidak kita ketahui kita ngarang-ngarang hukum ini boleh ini gak boleh padahal kita gak tahu ilmunya ini berbahaya dan ini sedikit demi sedikit lumayan banyak sekarang orang yang berdakwah seperti ini maka jemaah sekalian kita ingatkan ini kan pembahasan tentang ngerikan yang adab neraka dan neraka itu dikelingi dengan hal yang indah-indah maka janganlah kita belajar supaya cari yang cocok dengan perasaan saya ini bagus ini cocok sama saya cocok kalau cocok cuman style-nya doang oke lah tapi kalau apa-apa pemahamannya cocok tanpa didasari dengan mizan kebenaran Al-Quran dan Sunnah ini bahaya cuma sekalian enak di sekarang ntar di akhirat diminta pertanggung jawaban sekarang enak karena cocok memperasan saya tapi sebutkan hadithnya bener gak nih orang nih atau Al-Quran bener gak nih atau lafalnya bener gak atau kesimpulan hukum bener maka hati-hati ini udah zaman segini ya jadi akan ditanya nanti alam ya cikum nadhir pada orang-orang kufur dan orang-orang ahli mahasiat juga akan ditanya kalian sekarang ahli mahasiat masuk neraka emang gak ada yang ingetin dulu bahwa zina itu gak boleh pasti orang-orang itu akan bilang iya dulu ada yang ingetin kami zina itu gak boleh ada yang ingetin kami kita ikut konser jangan dan seterusnya tapi ya tetap aja kita ejek-ejek orang-orang yang suka dakwah itu kita ejek-ejek ya munafik usad munafik peci doang bagus jengot doang panjang baju putih tapi dikit-dikit nyalahin kayaknya merasa paling bener aja padahal siapa yang merasa paling bener mereka lah sebenarnya begitu cuman sekalian kayaknya gak cukup nih kita baru sampai baru sampai halaman sampai ayat ke delapan ini ada pertanyaan ya boleh pertanyaan aja kita jawab karena lumayan ini berapa nih ya saya suka berzikir di malam hari tanpa diucapkan dan bersuara baik siang dan malam di tempat sepi dan ramai apakah boleh ini namanya zikrul qalb boleh kalau misalnya hanya di hati mengingat Allah dan mengingat lafal-lafal zikir maka gak ada masalah cuma tentu itu tidak lebih afdol dibandingkan ditambah dengan zikir di lisan misalnya ibu ini yang nanya ibu-ibu mungkin ibu-ibu ya punya lafal zikir atau suka ikutin zikir la ilahilallah wahdahu la syarikalah la humulku walhamdulillah walaukul syarikwa tapi diucapkan di hati doang ya itu zikir hati tetapi gak sampai bagusnya derajatnya ke zikir lisan itu yang yang disyariatkan lebih baik di lisan kalau hati doang ya insyaAllah berpahala selama memang benar hatinya mengingat Allah tapi kalau disebut zikir pagi petam itu gak di hati doang tapi lisan ya zikir pada solat di lisan juga bisik maksudnya kecil boleh gak di hati doang diem aja atau solat kadang-kadang kayak gitu orang itu bisa gak sah solatnya bu kalau misalnya misal solat zuhur baik sendirian atau berjemaah kan itu solat siri imam tidak angkat suara kita misalnya udah siap solat nih siap solat emang takbir tuh bukan takbir dimana disini ketakwaan disini ya ini salah ini bukan gitu takbir harus dengan lafal Allah ya baca al-fatih dimana di dalam di sanubari dan dimanjut terus tuh sampai akhir solat mulut itu kayak di isolasi gitu dimanjut ini solat gak sah karena diharuskan dengan lafal ya bisik minimal ya coba kok ada imam kayak gitu gak sah solat imam dan makbun gak sah semua iya beneran solat maghrib coba makmum nunggu kok gak al-fatihah fatihah dia istitahnya lama banget kayaknya nih diem tuh tiba-tiba ruku gak pake Allah Akbar antum mesti wah cari masjid lain aja nih jangan dinubari gak sah solat dia jadi kalau misalnya memang zikir-zikir yang tertentu disebutkan zikir pagi petang zikir setelah solat zikir dalam solat itu semua harus dengan gerakan lidah dan bibir ya minimal bisik gak boleh cuma di hati kalau di hati bisa gak sah ya begitu kecuali kalau emang orang itu bisu baru ya dalam rumah tangga istri taat pada Allah suami jauh dari Allah tapi dia bangga punya istri salih bagaimana dalam pandang Islam istri masuk surga suami masuk tenaka gitu kan udah gitu pandangannya gitu tapi jemang sekalian kalau istrinya taat pada Allah maka istri pasti taat pada suami ya istri yang taat pada Allah maka dia akan taat pada suami walaupun suaminya diktator ahli maksiat taat pada suami kecuali kalau suaminya sudah keterlaluan gak ada nyiri nafkah pemabok maka itu mungkin lebih baik cerai aja mungkin lebih baik cerai mungkin ya itu jalan terakhir tetapi kalau bisa bersabar nasih hati ya kemudian tetap servis layani suami insya Allah suaminya ini sudah bangga punya istri soleha kelak dia akan ikut insya Allah insya Allah karena kalau suami biasanya kalau anak pernah itu ada dulu seorang bapak ya om-om tapi usia waktu itu 35 tahun waktu masih sekolah di salah tiga itu dia nyari istri bapak-bapak ini om-om ini belum nikah dan bandel sebenarnya pak ahli maksiat tukang maksiat tukang mabok tukang main judi dan seterusnya tapi nyari pasangan itu gak sembarangan dia nyari kemana langsung nyari ke pesantren putri pesantren akhwat nyari siapa yang sudah hafilah bayangkan tuh ya antum aja juz 30 belum tapi nyarinya ya emperen-emperen gak apa-apa tapi ini ahli ahli khomer dan ahli judi nyari pesantren nyari istri yang paling mantap maksudnya agamanya ada satu istri ada satu calon akhirnya jadilah nikah mereka setelah menikah apa yang terjadi setiap hari digamparin istrinya setiap hari mabok nah tuh gara-gara apa gara-gara emang dulu gak mikir gitu terbelakangnya gak dilihat laki-laki akhirnya itu yang terjadi sampai pernah ditonjok giginya tuh copot gitu berapa pernah kayak gitu tersiksa dan seterusnya tapi istri soleha hafilah ya mungkin karena terzolim akhirnya Allah Ta'ala berikan hikmahnya mati tuh suami entah matinya karena mabok atau apa gak tau pokoknya akhirnya berhenti dah ketuliman itu dengan kematian suaminya itu dan itu dia tidak bangga punya istri hafilah kalau suami ini bangga punya istri soleha maka mudah-mudahan kelak pada waktunya dengan izin Allah akan insaf dan akan membaik insyaallah maka teruslah jadi soleha dan yang wanita yang soleha itu adalah yang taat pada suaminya dalam perkara yang makruf bagaimana cara menghilangkan mimpi buruk walau sudah berdoa pertama mindset mimpi buruk itu kadang-kadang karena pikiran atau karena mindset kalau mindset kita merasa kalah dengan syaitan maka ya datang lagi dia tapi kalau mindset kita Allah melindungi saya kok syaitan gak ada apa-apanya maka mulai kuat itu kalau ternyata gak bisa juga udah berdoa coba hudu hudu ya terus habis itu kalau bisa sholat ini biasanya tidur malam ya sholat malam dua rokat atau witir tiga rokat boleh satu boleh ya tapi sholat saya ngantuk-ngantukan hilangin ngantuk wudu pokoknya wudu sholat tiga rokat boleh boleh sambil pegang Quran boleh silahkan itu atau baca buku agama baca buku ini atau ngaji dan seterusnya ya itu insyaallah akan hilang kalau memang mimpi buruk itu datang lagi kadang-kadang mimpi buruk yang berderet-deretan ini bangun udah doa pergi lagi mimpi nerusin yang tadi ngelanjutin yang tadi bersambung tadi itu bisa juga karena santet sihir bisa kalau udah kayak gitu anda sarankan wudu sholat minta pertolongan sama Allah wallahi mereka itu lemah cuman kadang Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji kita aja kemudian bagaimana cara menghilangkan penyakit hati seperti riak dan sombong walaupun sudah istighfar tapi muncul terus di dalam hati untuk menghindari riak dan sombong sombong itu biasanya ujub gitu kan ya kan itu pahami baik-baik tadi kan penyakit hati disini riak dan sombong iya kan abudu wa iya kan nasta'in iya kan abudu ini lawan dari riak iya kan nasta'in ini lawan dari sombong ini anak anjur yang gini bukan antum pas riak bilang iya kan abudu iya kan abudu iya kan abudu bukan gitu salah itu bukan gitu atau pas lagi sombong iya kan nasta'in iya kan nasta'in selesai sombongnya enggak enggak gitu maksudnya tapi maksudannya disini bukan wiritan itu tapi pahami baik-baik iya kan abudu kepada engkaulah kami menyembah berarti ibadah hanya kepada Allah gak boleh riak gak boleh syirik ini tauhid harus bertauhid dalam ibadah hanya kepada Allah saya gak mau dilihat sama orang kalaupun dilihat pun saya berusaha menjaga diri dari yang namanya syirik itu berarti mengamalkan konsekuensi iya kan abudu sombong lawannya iya kan nasta'in karena iya kan nasta'in artinya kepada engkaulah kami meminta pertolongan iya kan orang kalau misalnya dia memahami iya kan nasta'in dia akan bilang oh saya kan minta tolong sama Allah berarti saya butuh Allah berarti saya selama ini ditolong sama Allah lalu buat apa saya buat sombong nah orang saya selama ini ditolong kok ibarat antum gini jembalan sekalian antum punya pakaian dikasih sama orang itu kan itu orang lain orang itu ngasih dan nolong antum pas antum pake antum sombong dia kan bodoh ini udah dikasih sombong orang yang ngeliat antum yang ngasih itu kan ah nyesel gue ngasih dia gitu kan dia gue kasih dia langsung sombong abis dikasih ya besok-besok gak ada gitu kan coba mikirin gitu apa sih yang disomongin harta harta ini Allah yang ngasih Allah titip bukan ngasih bahkan nitip kalau ngasih kan udah punya kita mutlak gak dipertanggung jawabkan punya kita lah ini Allah titip titip dititip dan nanti akan kembali ke Allah hisapnya perhitungannya pertanggung jawabannya udah punya harta banyak mobilnya masya Allah sombong ada pedagang somai tin padahal pedagang somai disitu tin supaya apa meliatin tin liatin 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 gue nih mobil gue bagus nih sombong banget padahal itu mobil titipan nanti juga hancur kapan ntar juga hancur ada ajalnya apa yang disombongin kalau selama ini ternyata kita ini gak independen kita ini selama ini dikasih atau dititipin sama Allah subhanahu wa ta'ala begitu ya pahami baik-baik itu al-fat ya kemudian bagaimana cara menghadapi orang yang hobinya cuma eh menghadapi hobinya suka menghina orang atau mencela orang ya gimana menghadapi orang yang hobinya suka menghina atau mencela orang dan apakah balasan bagi orang yang suka mencela dan mencagi-magi orang itu dan apakah orang yang suka mencela termasuk orang yang kufur ya ada ada ayatnya dari Allah azza wa jalla sekarang gini kita ada ayat di surat An-Nisa ayat 140 sungguh Allah telah menurunkan ketetapan bagimu dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir jadi orang-orang ini ada yang ngecengin ayat Allah hingkarin ayat Allah jangan kalian duduk bareng mereka kalau dikiaskan dengan disini orang yang suka mencaci menghina padahal yang dihina itu makhluk Allah juga maka jangan duduk bareng mereka maksudnya jangan bergaul bareng mereka gitu sampai mereka itu bicara temanya pindah baru boleh deketin mereka kalau misalnya kamu tetap aja duduk mereka maka tentulah kamu serupa dengan mereka jadi cara menghadapi orang yang hobinya suka menghina orang jangan deketin dia kalau dideketin dia terus ngomongin orang ngibahin ngejelekin orang kamu bakal seperti mereka keikut atau nikmatin enak juga dia ngomongin tapi jelek ngomongin tapi enak denger pertama cara menghadapinya adalah agak kabur dikit kalau dia udah ngejelekin orang baru datengin ngobrol lagi biasa nah disini masalahnya kalau misalnya orang yang suka menghina ini adalah orang terdekat kita ini masalahnya ini kan masalahnya gini ingetin ayat-ayat Allah ingetin di surat al-hujurat jemaah sekalian ada gak di surat al-hujurat peraturan tentang itu ada kayak gimana coba kita cari di surat al-hujurat just berapa itu ah just berapa bu gak tau just 20 26 ya kata Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhal ladzina amanu la yaskhar qawmu min qawmin asa ayyakun khairan minhum wahai orang orang janganlah suatu qawm mengolok ngolok kaum lain karena boleh jadi mereka yang diperolokkan lebih baik dari mereka yang mengolok ngolok dan sebaiknya wala nisa um min nisa in asa ayyakun khairan minhun dan jangan pula perempuan-perempuan itu ngolok ngolok perempuan-perempuan lain ya yang lain misalnya lebih pendek atau agak hitaman ya kayak gitu jangan diolok-olok siapa tau dia lebih bertakwa lebih baik daripada kamu gitu kan itu di surat al-hujurat ayat ke-11 ingetin seperti itu ya atau ingetkan bahwasannya ini kan pertanyaan apakah orang yang suka mencela termasuk orang yang kufur kata Rasulullah s.w.s. sibabul muslimi fiskun waqitaluhu kufrun mencela muslim itu adalah kefasikan dan memerangi atau membunuhnya adalah kekufuran ini kefasikan suka mencela muslim tanpa hak itu kekufuran tapi ada model mencela yang diperbolehkan ribah yang diperbolehkan contoh misalnya ini ada orang temen dia tukang ngutang tapi kalau misalnya udah ngutang bayarnya kiamat maksudnya gak bakal bayar ini boleh digibahi sebagai tindakan preventif buat banyak orang misalnya ini ibu ini ini ya sering hutang punya hutang mas saya berapa misalnya 2 juta sampai kapan batas waktunya 2 bulan lagi 2 bulan berselang gak dibayar kita telepon gak kenal dia siapa ya siapa ya kita datangin rumahnya bilang udah pindah kita pergokin of one of one of one sampai habis itu hilang kita boleh yang seperti ini bilang ke temen-temen kita eh kamu hati-hati itu sama dia kalau dia ngutang sama kamu jangan jangan mau karena saya udah ngutangin 2 juta waktu sekian dia alasan terus dan hilang atau gimana bahkan marah-marah kadang-kadang gak mau bayar nah yang seperti ini boleh untuk dicelah atau dibeberkan aib tidak mau bayar hutangnya saja tapi kalau aib pribadi kayak bisa tau gak dia punya tompel di perutnya tuh dia tuh nah ini beda lagi masalah ya gak nyambung dengan hutangnya kalau bergibah ghibah namima bohong bohong tetapi orang yang tidak tau apa cukup dengan bertobat dan istighfar apakah Allah akan ampunkan pertama gini lihat konteksnya orang yang kan gak tau kan orang yang diribahi tidak tau tetapi orang yang kita ribah dengannya bukan kita gibahi kan namanya gibah kan ada orang kedua ya misalnya saya mengribahi siapa tetangga saya kan ngomong sama orang masa saya gibahin ngomong sendiri tau gak dia kan kayak gitu kalau misalnya dari jalan pincang-pincang kayak pocong tau gak loh lo tau gak gak ada orangnya tau ya gak mungkin pasti ada objek ada orang kedua kalau kita mau habis itu kita taubat dari gibah itu maka kita kemudian gak harus dan orang itu gak tau kita gak harus bilangin ke orang itu yang kita gibahi bro assalamualaikum waalaikumsalam afwan anak kemarin gibahin antum wah orang yang digibahi itu yang tadi gak tau jadinya malah wah parah loh mau maafkan loh waktu itu gue bilang loh jigongnya banyak wah kayak gini aduh kan jadinya tadinya oke-oke aja jadi ngamuk dia karena tau gak usah dikasih tau tapi harus atau wajib kita datengin orang yang kita jadikan objek maksudnya kita ngomong dengannya akhir anak kemarin atau ukti kemarin anak kan bilang fulan kayak gini gini fulan kayak gini enggak itu enggak benar itu emang gibah sih anak afwan astagfirullah anak enggak mulai kayak gitu insyaAllah dia orang yang baik kok jadi putihin lagi baguskan lagi dianya baguskan lagi namanya dia balikan ke seperti itu kalau gibahnya di media sosial tulis ya tulis ulang ralat sebenarnya fulan kayak gini puji dia baguskan lagi namanya nah itu seperti itu ya caranya kemudian istighfar maka yang seperti ini insyaAllah akan diampuni tapi kalau misalnya yang kita tuju gibahnya itu tau maka wajib untuk meminta maaf sama dia dan juga diklarifikasi lagi begitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Mulk bisa meringankan azab kubur bagi pembacanya pertanyaan apakah ada waktu-waktu tertentunya malam hari dan malam itu mulai dari maghrib ini sudah dibahas pada dua pekan sebulan lalu ya malam dimulai dari maghrib dan boleh sebelum tidur juga apakah mayyid yang dibacakan surat Al-Mulk dapat diringankan azab kuburnya tidak ada dalil untuk ini tidak ada dalil untuk ini untuk membacakan untuk mayyid tertentu tidak ada dalil dan jangan dilakukan karena tidak ada dalilnya ya wallah kemudian apakah surat Al-Mulk bisa menyelamatkan pembacanya dari azab kubur dan neraka berapakah dibaca apakah dengan artinya sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada sebulan lalu tapi kita ulang ya dengan dalil dalam hadith riwayat Al-Tirbizi juga menyebabkan ini disebut Al-Munjiyat surat Al-Munjiyat yang akan melolaskan dari azab kubur berapakah dibaca cukup sekali di malam hari sesuai dengan hadith tersebut walaupun agak dipermasalahkan hadith tersebut oleh sebagian ulama hadith apakah dengan artinya tidak harus tetapi jauh lebih baik kalau antum pelajari artinya ya jauh lebih baik kalau antum pelajari artinya insyaAllah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya tolong jelaskan bedanya kodok kodar takdir yang bisa berubah itu kodok kodar atau takdir sekarang begini jemaah sekalian untuk memperingan masalah bahwasannya kodok kodar dan takdir itu semua sama maksudnya sinonim dah sinonim karena kalau kita rinci lagi memang ada perbedaan tetapi perbedaan itu akan memusingkan dan belum gak semua dari kita itu kuat untuk mengetahui makna perbedaan dari kodok dan kodar yang bisa berubah itu kodok, kodar atau takdir kodok, kodar dan takdir itu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu ada yang sudah di lauh mahfuz kalau yang tertulis di lauh mahfuz itu gak bisa diubah tapi kalau takdir yang tidak maksudnya kalau takdir yang sudah tersegel di lauh mahfuz gak bisa diubah tapi kalau takdir lainnya di bawah takdir lauh mahfuz itu bisa berubah ya bisa ya sebagaimana mungkin sudah Allah takdirkan fulan ini mau nak contohin ya misal contoh-contoh nih misal menurut sebagian pendapat ulama ada hadith man sarahu ayin yubsatolahu fi rizqihi wayun sa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah barang siapa yang kepengen untuk dilapangkan rizqinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah dia silaturahim disebutkan dalam kitab Fatul Bari karya Ibn Hajar diantara pandangan ulama sebagian ulama memandang begini panjang umur itu gimana kok dipanjangin umurnya berarti kan umur sudah dibatasin gini eh dipanjangin umurnya gara-gara apa sihat rahim gimana memahaminya sebagian ulama memahaminya begini Allah subhanahu wa ta'ala ya telah menetapkan misal anggap ini akhi ini mas ini misalnya mas apa namanya Agus mas Agus mas Agus ini beliau apa malaikat maut sudah Allah ta'ala suruh malaikat maut untuk mencabut nyawa antum pas usia 35 belum nyampe kan anda bukan doain loh anda bukan nyamain ya 35 ya tapi kemudian di usia 30 antum rajin silaturahim nah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ubah itu takdir 35 matinya wafatnya Allah panjangkan sampai 40 atau berapa terserah Allah paham gak disini begitu Allah panjangkan padahal sudah sebelumnya Allah takdirkan dan tentukan kepada malaikat maut 35 dia meninggal tapi pas 30 usia 30 Allah panjangkan eh pas 30 antum silaturahim dengan silaturahim modal modal amalan silaturahim Allah panjangkan umurnya bukan 35 lagi faham disini ini perubahan takdir perubahan takdir yang mana perubahan ini sudah terjadi tercatat di lahul mahfuz paham gak jadi di lahul mahfuz itu sudah ada ceritanya pada usia ke 30 dia kemudian apa ziarah ke saudara-saudaranya dan kemudian Allah ta'ala panjangkan umurnya yang tadinya 35 dipanjangkan itu sudah tersegel tercatat itu takdir yang ini yang di lahul mahfuz itu tidak bisa diubah dan perubahan perubahan di takdir takdir rincian kita takdir takdir keseharian ini perubahan perubahan takdir tersebut perubahan tersebut secara lengkap detail telah tercatat di lauf mahfuz paham atau tidak disini ada orang yang mungkin ditabdirkan oleh Allah bentar lagi dia bakal apa bakal mati mau ketabrak kereta bentar lagi itu tapi kemudian Allah utus Allah jadikan perubahan yang tadi yang bentar lagi mati mau dicatat mati Allah utus malaikat untuk dorong dia atau gimana ada perubahan takdir disini karena pas dia mau ditabrak kereta ya Allah selamatkan saya Allah ubah takdir itu selamat dia yang tadinya normalnya ditakdirkan akan tertabrak karena dia berdoa ketika itu Allah kabulkan tiba-tiba dan Allah hilangkan yang takdir sebelumnya yaitu tertabrak menjadi tidak tertabrak dan perubahan tertabrak menjadi tidak tertabrak itu juga sudah tersegel ada di lauh makhul paham atau tidak disini ini pertanyaannya agak berat soalnya takdir yang bisa berubah paham gak disini Allah pokoknya seperti itu contohnya ibu-ibu yang tadi tanya contohnya paham atau tidak bu paham sebagian ya yang paham tolong jelaskan kepada yang belum paham Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini bulan Muharram nanti aja jawabannya insyaAllah ta'ala jazakumullah khairah cukup sekian insyaAllah bapak-bapak ada yang mau nanya di peringkat saja pak nanya benar benar ada pembukuan takdir setiap tahun ada takdir tahunan ada iya sahih benar ya oh iya iya ada takdir tahunan takdir laylatul qadar tahunan iya ada iya gak apa-apa baru dengar gak apa-apa yang penting ada iya jazakullah iya pak silahkan iya waalaikumussalam warahmatullahi tadi jazak saya menjari pengajar kotaknya tadi bahwa contohnya jazak bahwa contohnya jazak tadi saya akilkan akilkan dihal terima kasih itu bagus tapi karena orang-orang berdoa pada banyak orang-orang yang takutnya soalnya orang-orang itu akhirnya selamat itu nah peristiwa dia dikatakan umat saat itu terus dia berdoa sehingga dia dikatakan semuanya setelah yang tidak bisa diubah yang saya tidak mengerti dan yang yang dijelasin pertama itu orang itu tanya-tanya harus maksiat itu itu kan sudah tercatat dalam kono sudah tercatat terus itu itu berarti itu dengan doanya dia yang kalau yang yang belum berdasarkan aktif dari selamat oleh doanya itu belum tercatat di selamat oleh doanya itu itu belum tercatat belum tercatat di dicatat sudah dicatat tercatat di tercatat di pertanyaan saya itu ada adakah perubahan-perubahan takdir seseorang yang di lawul mafuz sudah kesalahan sampai layar ada yang di 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 setiap om setiap ada manusia yang dengan doanya yang berubah dari takdir yang tercatat oleh lawul mafuz enggak enggak kalau di lawul mafuz semua detail tercatat apa adanya dari perubahan dari perubahan sudah dicatat di lawul mafuz sudah udah 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 ditentukan itu yang di lawul mafuz dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah di lawul mafuz kalau misalnya yang bukan di lawul mafuz sebagaimana begini abu jelaskan dulu pak nabi musuh alaih islam dalam sebuah hadith suhi pernah mau dicabut nyawanya oleh malaikatul maut itu kan berarti Allah yang ngutuskan malaikatul maut sekarang orang tanya malaikatul maut itu sebenarnya mengetahui enggak kematian seseorang kapan enggak malaikatul maut itu hanya tugasnya apa mencabut nyawaan adapun detiknya itu malaikatul maut hanya mencabut nyawa tugasnya detik kapannya itu enggak enggak detil malaikatul maut tahu nah nabi musuh alaih islam pernah disambangi malaikatul maut untuk dicabut nyawanya tapi ketika itu nabi musuh melihat malaikatul maut ditonjuk malaikatul maut oleh nabi musuh alaih islam benar ini hadith sahih ditonjuk matanya sampai matanya terurai keluar matanya malaikat ini hadith sahih loh ya bukan anak ngarang-arang ini matanya terurai malek itu maupun enggak jadi enggak jadi nyabut rohnya siapa nabi islam harusnya apa harusnya matikan ketika itu kan nabi islam dicabut nyawakan iya itu tidak nah harusnya matikan nah itu malaikat yang kakak nabi musuh dan kencabut nyawa dan musuh itu termasuk ke apa ya apa itu tercatat di lahul mahu ya 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 tercatat di lahul mahu perubahan yang tadinya harusnya mati enggak mati itu juga tercatat dengan detail di lahul mahu tercatat bahkan dikubur kita apa yang kita omong detail sama sekali enggak ada satupun yang enggak tercatat detailnya tercatat iya iya kalau udah kayak gitu ngapain kita beramal gitu kan iya 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 ujung-ujungin raka gitu kan tapi jawabannya ada enggak di hadith tabiat wal quran menurut antum ada enggak jawabannya dalam islam islam bisa menjawab enggak seharusnya bisa menjawab enggak persoalan itu tadi jawabannya ada anda jawab insyaallah dalam hadith riwayat at-sirmidhi rasulullah s.w.t suatu ketika membawa dua buah buku ke depan para sahabat satu buku di kanan satu buku di kiri nah kemudian sahabat bertanya itu buku apa ya rasulullah ini satu buku isinya catatan ini isinya catatan atau nama-nama penghuni surga yang kiri ini nama-nama penghuni neraka dalam hadith riwayat at-sirmidhi nah kemudian kemudian berarti neraka penghuni surga dan penghuni neraka sudah ketahuan belum Allah udah tahu dan udah tercatat udah tahu semua lengkap detail siapapun yang masuk surga siapa masuk neraka atau yang masuk neraka kemudian masuk surga itu sudah tahu Allah s.w.t sudah tahu kemudian permasalahannya sahabat pun bertanya sebagaimana kita manusia berpikir kalau udah ketahuan terus ngapain kita beramal iya iya entar kita beramal beramal jauh-jauh iya beramal jauh-jauh tahunya udah eh maksudnya akan nanti nah kan gitu mikirnya kita tapi kemudian nanya tuh sahabat ya rasulullah kalau gitu buat apa kita beramal kemudian kata rasulullah s.w.t tetaplah beramal kalian berusaha kata rasulullah setiap setiap dari orang itu di dipermudah menuju apa yang Allah s.w.t ciptakan dia buatnya maksudnya kalau memang Allah s.w.t sebenarnya mentakdirkan dia untuk ya untuk menuju ke surga maka Allah akan memudahkan dia jalan dengan amalan amalan surgawi tapi kalau misalnya Allah ta'ala akan udah menentukan dia akan ke neraka maka Allah ta'ala akan memudahkan dia jalan-jalan menuju neraka jadi itu jawabannya sekarang kita introspeksi diri kita jangan berpikir kalau kayak gini sia-sia dong kita itu pikiran nanti syaitan akan main-main itu tapi fikirlah bahwasannya Allah kalau sudah menentukan seseorang menuju surga pasti akan memudahkan jalan kita amalan kita menuju surga tapi kalau Allah udah menentukan kita menuju ke neraka kita akan dipermudah jalan menuju ke neraka jadi gimana kita sekarang nih jadi yang dipikiran bukan ya kalau gitu ya gak tau nanti siapa tau saya ke neraka jangan mikir gitu tapi mikirnya adalah bagaimana saya berusaha agar Allah mempermudah saya untuk menuju surga begitu pikirnya kalau pikiran kita berpatuk pada tadi pikiran dasar yaitu wah kalau udah gitu udah ditentukan surga neraka siapa aja yang menghuninya ya berarti udah ketauan ya ngapain saya mau amal nanti lama-lama syaitan misikin ya bener juga ngapain kamu beramal ya kan siapa tau kamu gak beramal nah masuk surga atau jalan-jalan kamu beramal eh tau-taunya ke neraka nah itu kan jadinya jadinya pesimis nanti lama-lama yaudah lah saya gak usah beramal ntar tinggal tunggu aja penghakiman dari Allah gitu jangan mikir kayak gitu tapi pikirlah bagaimana saya mencari supaya dipermudah oleh Allah menuju surga begitu kira-kira paham gak agak rancu atau gimana alhamdulillah ya mungkin perlahan-lahan aja insyaallah perlahan-lahan insyaallah alhamdulillah mudah-mudahan insyaallah islam tuh pasti ada jawabannya pak ya kan kita iman dulu islam punya jawaban ya insyaallah tapi mungkin sebentar lagi mau ini mau asar ya pak ya kita berhenti aja jazakumullah khairah kathira jazakumullah khairah wa barakallahu subhanakallahumma bihamdika asyidu allah ilah ilah antah astagfirullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh